Kerumunan manusia dalam sebuah keramaian mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Namun bagaimana jika kerumunan dadak merak Riau Ponrogo berkumpul menjadi satu dan menari secara serentak? Ya, seperti inilah suasana alun-alun Ponrogo pada 2 Agustus 2015 pukul 3 sore. Dalam rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Ponrogo ke-519 yang jatuh pada tanggal 11 Agustus, dadak merak dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ponrogo dikerahkan dalam para deriok yang menghadirkan dadak merak dengan jumlah mencapai 212. Acara yang digelar di tengah alun-alun ini dibuka oleh Bupati Amin dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Ponrogo, juga finalis Kakang Senduk 2014. Wisatawan mancanegara pun juga nampak menghadiri acara yang digelar kali kedua dari tahun lalu ini. Terima kasih telah menonton! Selain menunjukkan bahwa Ponrogo memiliki ratusan paguyupan reok dengan ribuan dadak meraknya, parade reok Ponrogo gelar dadak merak juga memberikan hiburan tersendiri bagi warga. Terbukti banyaknya warga yang antusias memadati jantung kota reok dari berbagai penjuru. Jadi ini adalah rangkaian awal dari hari jadi Ponrogo. Selain itu, kita mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Kita yang pertama adalah bagaimana kita kembangkan, lestarikan reok Ponrogo. Dan sekaligus menunjukkan ke seluruh Nusantara dan bahkan dunia bahwasannya reok Ponrogo itu cikal bakal ada di Ponrogo. Oleh karena itu, kita gelarkan dadak merak sejumlah 212 di alun-alun ini. Pesertanya ini seluruhnya dari daerah-daerah Ponrogo. Seluruh kecamatan, 21 kecamatan, insya Allah mendatangkan reok dadak meraknya itu di alun-alun. Peserta terbanyak dari kecamatan bunggal. Karena tiap kecamatan potensi pemilikan dadak merak itu berbeda-beda. Kedepannya sendiri nih Pak, apa kira-kira yang akan ditambah atau kira-kira yang akan dibenahi dari parade ini Pak? Jadi kita memang akan meningkatkan kualitas pertunjukan itu sendiri. Kalau kita tahun depan, insya Allah dikrit lagi. Kalau memungkinkan juga kita paradekan di jalan-jalan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ponrogo, Sabto Jadmiko juga menambahkan reok Ponrogo telah memiliki sertifikasi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai warisan Nusantara. Dan saat ini pemerintah telah berusaha agar reok Ponrogo masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Dibandingkan dengan tahun lalu, parade kali ini lebih tertata rapi dengan barikade pagar besi. Sehingga pembarong lebih leluasa memainkan dadak meraknya. Ya harapannya semoga Ponrogo itu semakin dikenal dan budaya reok di Ponrogo itu juga semakin maju. Ibaratnya untuk melestarikan budaya aja. Sebenarnya udah bagus mas semuanya itu dari penataan. Mungkin kalau ada kurang ada lebihnya itu. Ya itu semua ada event kan pasti ada kurang ada lebihnya mas itu aja. Setelah acara kolosal berlalu, warga yang menonton diizinkan untuk memasuki barikade dan mengabadikan momen bersama dadak merak pilihannya. Trend TV, Ponrogo